Intro Baru sebekan menjadi Gubernur Jambi, Farori Umar langsung meromba 432 pejabat di Eselon 3 dan Eselon 4 di lingkungan pemerintah Provinsi Jambi. Namun pelantikan jabatan dilantik oleh Sekda Provinsi Jambi, M. Gianto. Pelantikan dilaksanakan sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat di lapangan kantor Gubernur Jambi. Sekda Provinsi Jambi, M. Gianto dalam sambutannya mengatakan pelantikan dilaksanakan kali ini untuk meningkatkan kinerja perangkat daerah di pemerintahan Provinsi Jambi. Loyalitas, kejujuran, dan profesional harus diutamakan dalam bekerja ke depannya dan semoga bisa lebih bersih dari korupsi. M. Gianto juga mengingatkan kepada para pejabat di lingkungan pemerintahan Provinsi Jambi untuk menjaga netralitas dalam menghadapi tahun politik saat ini. Sementara itu, M. Gianto menyebutkan setidaknya ada 7 orang yang diberhentikan baik dari Eselon 3 maupun Eselon 4. Kemudian ada 13 orang yang pensiun dan 11 orang yang mengundurkan diri. 52 TU sekolah. Jadi, UPTD itu kena Eselonering yaitu berubah. Maka yang seluruh UPTD termasuk di SAMSAN, lalu di pertanian, dipertanakan, dilati ulang. Kena ada berubahan. Lalu TU di sekolah, kena kewetangan sekarang. SMA dan SMK itu beralih ke pemerintah provinsi. Maka itu pengisian TU-nya itu baru kita isi saat ini. Jadi, ada 52 TU, SMA, SMK, sepuluh Jambi. Lalu pengukuhan, ada Eselon 2, tadi ada 2 orang. Dari Dinas Pertanian dan dari Dinas Pemibu. Lalu Eselon 3-nya ada 24, Eselon 4-nya ada 51. Jadi, totalnya 77. Sementara ada pemberhentian dari jabatan, Eselon 3-nya itu hanya 3 orang. Eselon 4-nya 4 orang, jadi totalnya 7. Yang mengundurkan diri ada 11. Ada Eselon 3-nya 2 orang. Dan Eselon 4-nya 11 orang. Lalu yang memasuki batas usia fungsiun ada 19 orang. Ada Eselon 3-nya 6 orang yang fungsiun. Eselon 4-nya ada 13 orang. Lalu mutasi ke Jambi, Orang Yungan Sari, Teribarata TV. Salam, Teribarata. Teribarata.